Assalamualaikum Wr Wb Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi Di video kali ini kita bakal ngeliat nih Jurusan apa aja sih yang ada di Universitas Negeri Jakarta Yang sudah terakritasi unggul loh universitasnya Jadi buat kalian yang mau ngedaftar di UNJ Yuk diliat dulu ada fakultas dan jurusan apa aja Nah tambahan lagi buat kalian yang mau masuk ke UNJ Tapi bingung jalur apa aja Jadi di UNJ mereka membuka jalur senam PTN SBM PTN dan juga penmaba UNJ Jadi gak usah galau lagi teman-teman ya Kira-kira cara masuknya ini pakai jalurnya bisanya apa aja sih Biar gak makin penasaran kita masuk ke info yang pertama Yaitu mengenai letaknya Nah ini mungkin bagiku penting banget ya Jadi kalian tau nih kira-kira nanti kalau misal di UNJ kuliahnya Harus cari kosnya ini di daerah mana Nah jadi si UNJ ini dia terletak di Jalan Rawamangun Muka RT11 RW14 Rawamangun Pulau Gadung Kota Jakarta Timur Daerah khusus Ibu Kota Jakarta Dan si UNJ ini memiliki visi menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia Untuk misinya adalah menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dan berguna bagi kemaslahatan manusia Wow ini kalau kita lihat dari visi dan misinya oke banget ya teman-teman ya Oke kita langsung masuk ke fakultas yang pertama Yaitu ada dari fakultas ilmu pendidikan Oke kalau aku kasih icon-icon seperti ini kira-kira kalian bisa nebak gak sih jurusannya apa aja yang ada di fakultas ilmu pendidikannya Nah langsung aja yang pertama ada teknologi pendidikan Lalu ada pendidikan khusus Ada manajemen pendidikan Ada pendidikan masyarakat PG PAUT ya atau pendidikan guru Pendidikan anak usia dini Ada juga bimbingan down counseling Ada juga PGSD Atau pendidikan guru Sekolah dasar So buat kalian nih yang udah mungkin punya cita-cita ya Jadi guru sejak dini dan pengen masuk UNJ Silahkan dipilih rentetan dari jurusan-jurusan yang ada di FIP-nya Oke kita next fakultas berikutnya Ada dari si fakultas bahasa dan seni Oke ini silahkan ditebak ya apa aja jurusannya Yang pertama ada pendidikan bahasa Indonesia Ada sastra Indonesia Ada pendidikan bahasa Inggris Ada sastra Inggris Pendidikan bahasa Perancis Pendidikan bahasa Jerman Pendidikan bahasa Jepang Pendidikan bahasa Arab Dan masih ada juga jurusan-jurusan yang lainnya Yang ada di fakultas bahasa dan seni Nah buat kalian yang penasaran Silahkan tanya aja di kolom komentar ya Oke kita next fakultas berikutnya Ada dari si fakultas matematika dan IPA Untuk jurusannya apa aja Yang pertama si FIPA ini ada pendidikan matematika Terus ada matematikanya juga Lalu ada juga pendidikan fisika atau kalian yang gak mau masuk ke pendidikan boleh ambil fisikanya Yang ketiga eh sorry bukan ketiga ya berarti kelima Ada pendidikan kimia lalu ada kimia yang non-pendidikan Ada pendidikan biologi ada juga biologi Ada ilmu komputer dan juga ada statistika Nah mungkin buat kalian ya terserah nih mau pilih yang pendidikan atau yang murni Silahkan dipilih dari beberapa jurusan yang sudah ada di FIPA UNJ Oke buat yang masih penasaran juga kita next ke fakultas berikutnya Ada dari fakultas ilmu sosial Untuk jurusan yang pertama ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan S1 Pendidikan sejarah S1 Pendidikan geografi Pendidikan agama Islam Pendidikan sosiologi Ada juga sosiologi non-pendidikan Ada juga pendidikan ilmu pengetahuan sosial Ilmu komunikasi Dan ada geografi So buat kalian ya yang mungkin Yang SMA-nya nih ambil jurusan IPS Kira-kira kuliah mau ambil apa di UNJ? Nah silahkan pilih nih ada pendidikan sosiologi Pendidikan sejarah, sosiologi, dan lain-lainnya Oke kita next ke berikutnya Ada fakultas teknik Kira-kira jurusannya apa aja Pertama ada rekayasa keselamatan kebakaran Pendidikan teknik elektronika Pendidikan teknik informatika dan komputer Pendidikan kesejahteraan keluarga Ada pendidikan teknik bangunan Sistem dan teknologi informasi Pendidikan tatarias Pendidikan teknik mesin Ada teknik mesin yang non-pendidikan juga Ada pendidikan teknik elektro Pendidikan tata boga Dan ada pendidikan tata busana Nah siapa nih mungkin dari kalian ya Yang hobinya kulineran Atau hobi masak Mungkin bisa nyoba Untuk ngedaftar di pendidikan tata boga Atau mungkin yang suka make up Boleh nyoba di pendidikan tatarias ya Atau mungkin yang suka dengan apa nih Ngebikin-bikin baju ngedesain Boleh nih mencoba untuk Mendaftar di pendidikan tata busana Oke kita naik ke fakultas berikutnya Ada fakultas ilmu olahraga Untuk jurusannya apa aja Di antaranya ada pendidikan jasmani Ada pendidikan kepelatihan olahraga Ilmu keolahragaan Kepelatihan kecabangan olahraga Dan ada olahraga rekreasi Oke mungkin buat kalian ya Para atlet di SMA nya Atau mungkin yang suka nih Pas pelajaran olahraga Dan memang kalian punya passion ke situ Kayaknya gak ada salahnya sih Buat kalian ngecoba masuk nih Salah satu dari jurusan yang ada Di fakultas ilmu olahraga Jadi biar gak penasaran ya Gimana sih rasanya jadi guru olahraga Di SMA atau mungkin di SMP Silahkan nih kalian untuk mencoba Masuk di salah satu jurusannya Oke kita naik ke informasi berikutnya Ada dari fakultas ekonomi Jadi ada jurusan apa aja sih Di fakultas ini yang pertama adalah akuntansi Lalu yang kedua jurusannya adalah Bisnis digital Ada manajemen Ada pendidikan administrasi perkantoran Ada juga pendidikan ekonomi Dan ada pendidikan bisnis Nah mungkin buat kalian ya Yang dari SMA mungkin udah jualan online Atau mungkin memang tertarik nih Dengan bisnis Entah itu mungkin bisnisnya apa aja ya Karena kayaknya sekarang Kalau kita lihat bisnis ini Semakin luas ya teman-teman ya Mungkin bisa nih kalian Untuk masuk ke salah satu jurusan Yang ada di fakultas ekonomi Atau mungkin yang dari SMA nya Suka dengan akuntan-akuntan gitu Boleh banget Untuk nyoba masuk di jurusan akuntansi Siapa tau cita-citanya adalah Jadi seorang akuntan ya Di suatu perusahaan yang besar Nah gak ada salahnya Untuk mewujudkan mimpi kalian Salah satunya Kalian stepnya adalah Dengan cara masuk ke jurusan akuntansi Fakultas ekonomi yang ada di Universitas Negeri Jakarta nih teman-teman Oke Kita next ke jurusan Sorry bukan jurusan ya Fakultas Nah fakultasnya berikutnya Ada dari fakultas pendidikan psikologi Dengan jurusannya adalah Jurusan psikologi Oke mungkin dari kalian banyak yang tertarik ya Gimana sih cara jadi psikolog Atau mungkin Gimana sih cara yang benar ya Dalam kita menanggapi curhatan teman Atau mungkin gimana sih cara Ngantur emosi kita dan lain-lain Gitu ya mungkin kan penasaran ya Kira-kira tuh Yang dilakuin oleh psikolognya tuh Gimana sih Nah buat kalian yang ingin Memperdalam ilmu tersebut Gak ada salahnya Buat nyoba masuk di Jurusan psikologi UNJ nih teman-teman Siapa tau kalian jadi psikolog yang expert Di bidangnya ya Oke teman-teman semua Itu tadi sekilas informasi dari aku ya Mengenai fakultas dan juga jurusan Yang ada di Universitas Negeri Jakarta Jadi buat kalian yang mungkin dari IPS Atau IPANG gak usah khawatir Karena UNJ ini memiliki berbagai macam jurusan Yang mungkin kalau dari IPS bisa masuk Atau mungkin yang dari IPA juga ada nih Pilihannya jurusan apa So buat kalian Tetap semangat ya Jangan lupa belajar dan berdoa Sukses selalu See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton